Halo teman-teman, balik lagi di channel Novi Januarsi Kali ini aku mau share resep sop daging kacang hijau Hayo, bingung kan? Kok sop daging pake kacang hijau? Apa rasanya? Gitu kan, ya kan? Aku juga awalnya mikir gitu, tapi ternyata rasanya enak, Paul Mending cobain langsung yuk Bahan-bahan yang aku gunakan adalah 1 buah tomat, 4 siung bawang putih, 5 buah bawang merah 2 buah wortel, 1 buah kentang ukuran sedang 300 gram daging sapi, 1-2 sendok teh pala bubuk 50 gram kacang hijau Oh iya, sebelumnya dicuci dulu ya Lalu dituang air mendidih ke wadah kacang hijau Dan biarkan suhu airnya sama dengan suhu ruang Baru dipakai, supaya kacang hijaunya nanti tidak terlalu keras Lalu yang terakhir, 1 liter air Hehey, yuk mulai masak Pertama, didihkan air Kemudian rebus daging yang sudah dipotong-potong Hingga matang dan empuk Kurang lebih 30-45 menit Oh iya, kalau teman-teman mau menggunakan daging sop Yang biasanya ada tetelannya juga bisa Kuahnya nanti akan lebih kaya rasa dan sedikit berlemak Sembari menunggu daging matang Kita siapkan dulu isian supnya Potong dadu kentang seperti ini Ukurannya bebas ya, sesuai selera Sisihkan dahulu Sambil direndam pakai air ya Supaya kentangnya tidak menghitam Selanjutnya potong wortel Ukurannya bebas juga sesuai selera Kalau aku, sukanya kotak-kotak kecil seperti ini Iris bawang merah dan bawang putih Lalu yang terakhir, tomatnya juga dipotong-potong ya Setelah daging sudah cukup empuk Masukkan kentang dan wortel Masak hingga kentang matang dan empuk Selagi menunggu, kita tumis bawang-bawangannya Panaskan 2 sendok makan mentega Kemudian masukkan bawang merah dan bawang putih Yang sudah kita iris-iris tadi Tumis hingga wangi dan kecoklatan Aku menggunakan wajan mini dari Debelin nih Lucu banget ya, ringan dan praktis banget Jadi nggak perlu repot cucinya Kalau mau tumis yang sedikit-sedikit seperti ini By the way, kalau handlenya dilepas Ini bisa masuk oven loh Nah setelah itu, masukkan tomisan bawang ke sup dagingnya Tambahkan pala bubuk Dan kacang hijau yang sudah direndam tadi Eh, ada tambahan personil nih Aku mau tambahkan 5 buah bakso sapi Bebas ya, mau diiris atau dibiarkan utuh Selanjutnya masukkan tomat Untuk rasa, aku menambahkan secukupnya gula dan garam Aduk rata Setiap kali memasak sob Aku nggak pernah lupa menggunakan bumbu pala yang diparut Hasil kuahnya akan lebih wangi dan lebih enak rasanya Tutup wajan, lalu masak dengan api sedang saja Sampai kacang hijaunya mekar Tapi jangan sampai hancur ya Tekstur kuah akan sedikit mengental Dan warna kuah akan menjadi sedikit kemerahan atau orange Karena sari-sari tomat yang keluar Jika kacang hijaunya sudah merekah dan empuk Cicipi rasanya Tambahkan irisan daun bawang Lalu angkat dan sajikan segera panas-panas Kacang hijaunya bisa menambahkan gizi Dan cocok dijadikan menu makan malam Yang hangat dan enak Rasanya itu gurih, manis, sedikit asam segar dari si tomat Duh, pokoknya susah dijelaskan pakai kata-kata Rasa kuahnya ini segar banget Dan juga ada wangi serta rasa khas dari kacang hijau Cocok banget dimakan saat cuaca sedang dingin Seperti belakangan ini Ditambah potongan cabai rawit dan jeruk nipis Rasanya jadi semakin nikmat Oke teman-teman, terima kasih ya sudah menonton video ini Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya Sampai bertemu di video resep selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa